Yang menjadi pendapat mayitas para ulama yaitu madhab maliki, hambali, dan syafi'i Nafkah untuk istri itu tidaklah gugur dari kewajiban suami ketika suami tidak mampu menafkainya Pendapat mayitas para ulama ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini Karena menafkai istri adalah satu kewajiban suami berdasarkan dari Al-Quran, Hadis, dan kesepakatan para ulama Kewajiban ini tidaklah gugur selama tidak terdapat dalil tegas yang menunjukkan gugurnya kewajiban ini Oleh karena itu ketika suami kena PHK sehingga tidak bisa menafkai istri bahkan dinafkai oleh istri Kemudian setelah sekian lama PHK kemudian suami punya penghasilan Satu hal yang wajib disadari oleh suami ketika dia telah kembali memiliki penghasilan dia punya tiga kewajiban Yang pertama mengganti uang istri yang dia pakai untuk keperluan dirinya Kecuali jika istri merilakannya Kemudian yang kedua mengganti uang istri yang terpakai untuk kebuduhan istri selama dia tidak punya pekerjaan Karena itulah nafkai istri yang menjadi kewajibannya Kecuali jika istri merilakan Kemudian yang ketiga adalah menafkai istri di bulan yang berjalan Ini satu hal yang wajib disadari oleh para suami Terima kasih telah menonton!